Mas, ya, sampai telah perkembangan Kuto Surabaya Mas, ya, dengan banyak, ya, menurut aku ini, ya, semuanya sampai, itu sulit gitu, Mas Pandangan-pandangan tentang persoalan kalau simbol-simbol Surabaya itu tidak ada, iya, Mas Sebenarnya banyak ya, kalau bicara tentang Surabaya, diantaranya sebuah penanda Atau dimana ketika orang lain masuk Surabaya, itu seakan-akan kita tidak memberikan sesuatu untuk Surabaya. Seperti nggak jelas gitu, kita mau masuk kemana gitu. Sedangkan kota Surabaya adalah kota yang luar wilayah saya, setelah Jakarta. Seharusnya di perbatasan ini misalkan antara Sidoarjo dan masuk Surabaya, itu minimal ada patung gitu yang memberikan suatu karakter atau ciri khas. Bahwa ini adalah Surabaya, misalkan anggap saja konsepnya adalah memadukan antara taman dan patung itu sendiri, atau instalasi atau seni objek yang di situ dikisahkan tentang entah itu mengambil peristiwa perjuangan ataupun simbolisasi tentang Surabaya dan Boya itu sendiri. Nah, ini mas. Ini menarik sekali. Ini hanya satu poin ya. Satu pandangan. Satu pandangan. Menurut sampean, nah, kota Surabaya ini julukan di kota Palawan. Iya, betul sekali. Kehilangan jadi diri sebagai arek-arek pendusi ongo. Kalimat merdeka, wah, heroik sekali gitu. Betul sekali. Nah, makanya sampai kehilangan jadi diri arek-arek Surabaya ini menurut sampean di obok gimana? Sebenarnya yang sangat berperan sebenarnya adalah stakeholder ya. Yang di mana di situ mereka yang lebih berperan untuk memahami bagaimana Surabaya itu tumbuh dengan peradaban yang lebih maju. Sehingga dalam kemajuan tersebut, baik antara gedung maupun elemen-elemen yang ada di luar sebagai penunjang, seperti antara patung, monumen, atau seni objek lainnya, itu benar-benar dipikirkan gitu. Tidak diabaikan gitu. Apalagi, misalkan begini, pemerintah Surabaya dalam fokus membangun taman gitu ya. Penataan kota. Penataan kota gitu. Lalu terus gimana lagi? Ketika ngomong tentang patung suro dan boyo di kebun binatang, itu hampir separuh ketutupan gitu. Ini kan kebablasan gitu loh. Tapi bukan berarti, itu hal yang salah. Mungkin saja konsep ini tidak didukung dengan para pakar seni gitu loh. Dengan penata lingkungan itu sendiri. Sehingga tidak konek antara pertumbuhan yang begitu pesat tentang konsep lingkungan atau taman dengan cara menghargai dari monumen-monumen tersebut atau simbol-simbol yang ada di Surabaya itu sendiri. Hampir beberapa bentuk patung atau monumen itu rata-rata ketutupan taman. Mas Pram, aku menolak akun ini. Ini sering sih. Mungkin aku sebagai masyarakat biasa sampai seniman. Sampai sejauh ini pemerintah kota mungkin jawil kek. Terus nilpon kek. Maksud sampai ini tidak tahu di jawil. Dijak ngomong. Masalah tata kota dan sebagainya. Iya Pak Pak Pak. Sebenarnya begini. Ini bagi saya adalah beberapa problem ya. Yang dimana antara seniman atau praktisi seni itu dengan pihak pemerintah yang berwenang itu memang tidak ada koneksi. Tidak ada koneksi sama sekali. Sehingga bagi saya yang memang memahami tentang seni rupa itu sendiri merasa sedikit terganggu atas elemen-elemen yang ada di Surabaya itu sendiri. Banyak, banyak sekali. Misalkan di Bundaran Jokodolog itu ada semacam... Taman Pelangi. Taman Pelangi, ya. Taman Pelangi. Yang disitu seperti panjuran-panjuran. Betul, betul, betul. Itu tempat yang sangat strategis. Bila mana itu direspon dengan tepat. Icon Surabaya entah itu mengangkat tentang simbolisasi Surabaya atau mengangkat tentang heroik kepalalawanan. Di situ didisplay atau dibuatkan monumen yang betul-betul tergarap dengan kualitas yang bagus. Itu justru akan menarik sekali ketika dibanding dengan pembuatan taman yang demikian. Itu semakin tidak jelas. Suatu contoh lagi di daerah persimpangan Darmo itu yang diatasnya ada sangkar burung. Itu buat apa? Itu hanya segenar mendisplay atau menaruh. Tapi tidak ada kondisi atau mana. Simbol khusus ya, Pak? Iya, percuma. Seperti kota yang sebesar ini tidak memberikan sesuatu uang pada seniman untuk berekspresi di situ, menghasilkan karya yang lebih berkualitas. Ini contoh masalah. Atau mungkin saja pihak pemerintah berpikir bahwa soal karya seni adalah soal yang mahal. Padahal sebenarnya seniman ini menunggu. Bagaimana misalkan saya sebagai pelaku seni di Surabaya, lahir asli di Surabaya, ini wajib untuk memberikan kontribusi terhadap perkembangan Surabaya itu sendiri. Kami sangat open untuk itu. Sehingga tata letak kotaknya itu sendiri, yang bertaburan, entah itu patung-patung atau hiasan-hiasan di trotoar, itu menjadi sesuatu subuhan yang menarik. Show, gitu, Surabaya. Dan tidak ada sesuatu yang merasa ganjil ketika masuk di Surabaya. Merasa semua adalah artistik, gitu. Apa yang dibangun, entah itu taman, monumen, patung, seni objek. Contoh, di peringkir trotoar, diletakkan bulatan-bulatan seperti bola, yang pengulangan-pengulangan dengan cat yang tidak jelas konsepnya, itu saya pikir puspro. Kita seperti membuang dana, gitu, anggaran, yang dimana seni objek itu tidak mampu untuk berbicara tentang Surabaya itu sendiri. Mas Pram, ini mumpung ketemu kita. Ngomong-ngomong juga kita itu memikirkan tentang persoalan di OPPKP kota Surabaya. Jadi ada keseimbangan. Misalnya, taman ini dibuat seindah mungkin, tapi ada sebuah penyeimbang. Lain menurut sampean, awal-awal di Surabaya musiumin di musiumin. Masuk, masuk, masuk. Kalau bicara tentang kota besar di Surabaya, musium itu berperan penting, karena musium adalah sebuah ruang yang memberikan jejak sejarah dalam kota itu sendiri. Ketika orang lain masuk ke Surabaya, sebenarnya kalau orang itu memiliki edukasi yang bagus, pasti sasarannya adalah musium. Tapi di sini, musium di Surabaya semakin lama, semakin blur. Dulu, saya pertama kali masuk memahami Surabaya, musium ada hutan tulang. Tapi ketika itu digeser ke Sidoarjo. Dan sekarang ada musium yang terletak di Siola. itu bekas bangunan mal. Mal, mal, mal. Dan dibungsikan untuk sebagai musium. Tapi sebenarnya ini bukan musium kalau menurut saya. Ini hanya sebatas untuk penyimpanan bagian kecil saja mungkin di Surabaya dan tidak terwakilkan Surabaya di situ. Jadi kami, ya saya berharap ya pribadi, bahwa pemerintah ini memperdulikan tentang musium ini, tentang musium yang sebenarnya gitu. Sehingga kota itu benar-benar akan berbicara secara real tentang detail dari Surabaya itu. Yang terpaksa lengkapnya, seperti ruang arkeologi gitu. Jadi bacaannya jelas, tapi musium di sini kayaknya sebatas. Kalau menurut saya sih, kayak itu ya, sekedar ini sementara gitu loh. Mudah-mudahan kan nanti akan direncanakan, dibikin musium yang khusus gitu loh. Ya, Fransi optimis lah. Percaya sama pemerintah gitu. Si, si, mas. Reh, gak usah kamu mendentang. Nah, ini kenyataan. Ini realita. Iya, real. Ini real. Berarti, Surabaya itu kehilangan sembarang. Tapi yang ini Surabaya itu sampai ambiar. Mungkin. ball. Buka, buka, buka. Terima kasih telah menonton